Sejarah masuknya Islam di Kepulauan Kei Memiliki kisah tersendiri yang didasari pada sejumlah bukti yang ditemukan Serta letak geografi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan kali ini catatan KJB Akan membahas sedikit tentang sejarah masuknya Islam di tanah Kei Namun sebelum lanjut Seperti biasa klik subscribe dulunya Buat bersudara-sudara yang belum subscribe Agar Gato bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku Dilansir dari darapos.com Ketua Fahmi Tamimi Maluku Dokterandus J. Tamsil Kilwo Menuturkan agama Islam Pertama kali masuk di tanah Kei Di desa Yebu Kecamatan Tayandotam Kota Tual Pada tahun 1252 Islam berawal dari tanah Arab Arah Barat Dan bila masuk ke tanah Kei Tepatnya Tual dan Maluku Tenggara Kita harus lewati Pulau Banda Pulau Kur Dan Pulau Tayandot Baru bisa masuk ke kota Tual Dan Maluku Tenggara Tuturnya Kendati demikian Pulau Banda dan Kur Tidak disebut sebagai pintu masuknya Islam Di tanah Kei Karena Pulau Banda Berada di wilayah Maluku Tenggara Dan Pulau Kur Baru masuk ke wilayah Maluku Tenggara Pada tahun 1952 Dan ini terbukti Kurai Kei Dijelaskan Pulau Tayandot memiliki nama asli Atau yang sebenarnya Yaitu Pulau Ratnara Atau Rat Narai Yang artinya Raja ada kesana Atau Raja ada disana Dan panggilan Tayandot Berasal dari Tahayat Yaitu nama kampung Dan sekarang dipanggil Oho Itum Sekarang ini dinamakan kampung sejarah Karena Tahayat sendiri Berasal dari empat kata Yaitu pertama Dari kata Tahayut Yang artinya Adalah orang yang melakukan Solat Kiamul Lail Atau Solat Tengah Malam Lalu kata kedua Tahiyat Yaitu orang yang melakukan Solat saat sedang Tahiyat Selanjutnya Tahit Yat Yado Atau Yat Yado Dimana ada suatu tempat Selalu bergelombang Walaupun cuaca laut dalam teduh Dan yang terakhir Tahajat Yaitu bila ada suatu perkara Peristiwa Atau pekerjaan Yang ditangani orang Tayandot Atau Tahayat Maka pasti terselesaikan dengan baik Menurut Kirwo Kampung Tahayat Atau Ohitum Memiliki luas kurang lebih Seukuran 20 hektare Kampung Islam Sebagian Pindah ke Pulau Haniyar Atau Tayandot Yamtel Ada yang pindah Ke Kampung Ohyel Dan sebagian Dipindahkan ke Tayandot Langiyar Dan ke Kampung Taif Atau Desa Yemru Dengan demikian Terkait dengan masuknya Agama Islam di Tanah Key Agar publik tahu jelas Bahwa Islam Masuk di Key Berawal di desa ini Dan juga di tahun yang sama Kita tidak boleh cerita Diluar pengetahuan Terangnya Dijelaskan pula Bahwa untuk bukti masuknya Islam Di Tanah Key Sesuai letak geografi Yaitu adanya sebuah masjid tua Bernama Tahayat Terletak di Desa Yemru Dimana pada tahun 1252 Masehi Atau 649 Hijriah Atau abad ke-13 Para pembawa Islam Dari Tanah Arab Datang dengan dua kapal Yang turunannya Ada dua marga Yaitu Kabakoran Dan Kabakmai Dan pada waktu itu Usai Perang Salib Berkecamuk Lalu dua kapal tersebut Kandas Atau Karam Di Pulau Ratnara Tayandung Salah satu dari kedua kapal tersebut Memuat Al-Quran Yang kemudian keturunannya Disebut Kabakoran Dari Gabungan Dari Gabungan Kata Kabah Kapal Kuan Sedangkan kapal yang satu lagi Mengangkut masyarakat dari Bani Umaya Yang kini keturunannya Disebut Kabal Mai Dari asal kata Kabah Umaya Kedua kapal tadi Kini berada di tengah pulau Pada kawasan hutan Desa Yembu Karena pada waktu itu Pulau tersebut Belum muncul Dari dasar laut Namun setelah timbul Kedua kapal itu Tidak bisa keluar lagi Dan terbukti Kedua kapal masih ada Kami pun sudah melakukan survei Dan dokumentasinya juga lengkap Ujar Kilo Fakta ini Membuktikan bahwa Di Tanakei Islam pertama kali Masuk di desa Yembu Bahkan Sejumlah bukti lain Di antaranya Kuburan tua Berlokasi di Malah Serta masjid tua Yang juga telah disaksikan Oleh Gubernur Maluku Insinyur Said Asagaf Saat berkunjung ke Tayandong Setelah kami cek Dua kapal itu Asli dari Jordania Dan bukti sejarah ini Jelas-jelas ada Dan kami masih memegang Buku-buku Peninggalan Moyang-moyang kami Setiap hari besar Kami selalu Membersihkan Makam para penyir Islam Di Malah Yang berbatasan langsung Dengan desa Ohoytom Dan desa Yembu Sambungnya Selain itu juga Ada satu makam Di pulau kecil Atau Nutrafid Yang letaknya persis Di belakang masjid tertua Yang dimakam seorang Habib Bernama Muhammad bin Abullah Selama ini Masyarakat juga meyakini Bahwa Islam tumbuh Dan berkebang di Tayandong Dan dipelopori oleh Balbol Rahat Bau Dan Andimet Banyal Sesuai bukti-bukti yang ditemukan Di sekitar pulau Tayandong Dan juga pulau-pulau sekitar Seperti pulau Kur Kamir Fadol Mangur Dan Tam Juga dengan bukti Tidak adanya kaum Masudara Kristen Di pulau Tayandong Maupun pulau-pulau Di sekitarnya Dan semuanya Beragama Islam Tuturnya seraya kembali Mengulang sejumlah bukti Baik masjid tua Kuburan tua Dan kapal tua Serta yang terakhir Al-Quran tua Itulah sedikit pembahasan Atau informasi Tentang sejarah Masuknya Islam Di Tanah Key Lebih dan kurangnya Beta mohon maaf ya Dan semoga tayangan ini Bisa bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Damai Terima kasih telah menonton!